Kalau saya dari dulu, jujur aja, saya dari kecil itu hobinya berkompetisi. Balap sepeda, motor, mobil. Saya tuh pengen punya burung, sekali burung itu jalan, semua orang dengar gitu. Kerjanya kayak gimana, kualitasnya kayak gimana, dibanding juara berkali-kali jadi bahan omongan orang. Kau berdiri dan tanpa lelah, meski dari panas hujan datang. Tetap tenang, dan jangan pernah menyerah. Teruslah kau maka, tanpa harus kau merubah arah. Diam saja dan coba lihatlah, biarkan burung yang bersuara. Jangan pernah berantisi, mengejar untuk menjadi pemenang. Kau berdiri dan tanpa lelah, meski dari panas hujan datang, tetap tenang. Nah, banyak yang tanya juga ke saya ya, kenapa kok sekarang main mure? Padahal kan dulu kan saya kan, ya berkatakan, dapat namanya kan dikenari ya. Mulai dapat namanya dikenari, kenapa sih kok main mure? Nah, saya semenjak burung saya meninggal ya, namanya hero itu, saya nggak main kenari dan saya lihat-lihat juga perkenarian ini kan udah mulai makin lesu ya. Entah kenapa, saya juga nggak tahu. Kita lihat banyak sekarang di lomba lomba, kalau nasional mungkin masih cukup rame ya. Nah, tapi untuk di kelas-kelas regional kan, sekarang kan udah agak susah ya buat nyari penuh dikenari. Nah, itu entah faktor apa, kita juga nggak tahu. Bahkan di lomba lomba lomba, kenari juga udah sangat cepi banget, bahkan jarang. Nah, maka dari itu, saya banting stirni untuk belajar main murai. Nah, ambillah lah. dari sekian banyak murai yang udah saya ganti-ganti udah berapa gaco yang baru nampil dapet mewahnya baru si meyong ini untuk mengganti kesedihan hati saya dulu setelah si hero meninggal bisa digantiin lewat si meyong kalau burung ini gak ada settingannya ya kadang-kadang yang setting juga si bos sendiri kalau pas saya lagi itu kadang-kadang si bos yang setting sendiri kalau saya sih berkata ya burung ini emang begini nih kalau dicari settingannya apa ya gak ada settingannya cuman yang penting dia intinya satu om kalau digantangan dia begitu sampai gantangan dia mau ngukluk mau bunyi aja itu insya Allah dia mau jalan kenapa sih di nama meyong? nah itu burung saya kasih nama meyong karena dulu waktu dapet dari bangka pertama ya kan burung sampai ke Jakarta itu kan posisi stres tuh dari bangka posisi stres burung itu baru mau on-on tuh giliran dia on itu ditubuk sama kucing makanya saya kasih namanya meyong itu aja sih saya gak mau ngambil nama yang pusing-pusing yang bikin berat burung udah namanya meyong aja kata disatet juga udah meyong aja ku berdiri dan tanpa lelah meski terik panas hujan datang tetap tenang dan jangan pernah menyerah teruslah kau mangka tanpa harus kau merubah arah diam saja dan coba lihatlah biarkan burung yang bersuara jangan pernah berambisi mengejar untuk menjadi pemenang ku berdiri dan tanpa lelah meski terik panas hujan datang tetap tenang tidak ada orang intinya kalau saya gitu ya saya sih gak harus juara ya saya cuma pengen menunjukin kualitas burung saya intinya gitu kalau mau cari juara sih gampang aja ya asal sekarang mah asal punya kulit gede aja bisa nyari burung kerja nyari burung gampang kerja banyak loh yang biasa-biasa gitu ya saya kan intinya gini mau burung itu ketika jalan heboh jadi bahan perbincangan sebenarnya iya sebenarnya ini sih ini kan untuk saya aja pribadi ya beda mungkin sama yang lain gitu kan yang lain kan mungkin yang lainnya stabil gini-gini-gini ya sekarang gini contoh dia hari minggu kemarin jalan minggu depan belum tentu jalan belum tentu dia bisa jalan lagi belum tentu dia bisa jalan lagi sama kayak kemarin gitu tuh belum tentu tapi kan belum tentu ya kita kan nyoba aja kan mencoba dan terus mencoba gitu tuh ya berkata sebenarnya saya udah puas lah kondangan tapi sekalinya burung jalan ya begitulah wajar lah kalau saya emosi sebenarnya ini kita sebenarnya kalau pemain kompak ya sama-sama jangan terbiasa untuk curang lah untuk main pecurangan mungkin ke depannya bakal lancar-lancar terus nih hilangin budaya itulah ngicip-ngicip gitu BP di depan hilangin gitu maksudnya jadi biar rata semuanya mainnya fair jangan ngaku kita saudara kita temen tapi kalau kalau dia tarungnya sama temen juga lomba kompetisi lomba tarung tapi dia BP duat itu namanya mau ngebunuh kita dong namanya bukan jangan bilang temen jangan bilang temen jangan bilang saudara jangan bilang mau silaturahmi itu namanya sudah silaturahmi dipayut dengan ambisi ya sebenarnya gini ya kalau berarti itu perilaku atau memang sudah menjadi gaya hidup kalau menurut saya emang karakter sih ya itu jadi terbiasa ya kebiasaan itu sebenarnya yang begitu orang gak pede sama burungnya sendiri gitu orang gak pede sama burungnya sendiri mungkin kalau dia pede dia gak mungkin nitip gak mungkin dia pede duluan tapi kan manusia gak ada yang sempurna ya mungkin sejujurnya petai mau burung kan tapi disini aja buat jaga-jaga sebenarnya gini ya kalau habis juara itu kasih tanda terima kasih menurut saya menurut saya wajar-wajar aja karena kan kita semua tahu honor juri berapa sih ya kan gitu kecuali ya lomba IO ya bikin kesejahteraan juri lah mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi lomba kalau kesejahteraan juri layak gitu sih kedepannya tuh lomba burung harapan lagi seperti apa sih lomba burung harapannya tuh kedepannya seperti apa sih selama lihat 1-2 minggu lomba burung yang sudah pagi datangi kemudian merasakan auranya merasakan aslinya juga kemudian lihat teman-teman di media sosial banyak yang tersiap siap apa sih yang sebenarnya yang tapi pagi tetap berkangen kalau saya itu tuh ada lebih dari 5 tahun ya udah berkangen selama dengan kondisi seperti ini apa sih yang sebenarnya yang pagi-pagi ya saya sih jujur aja ya lihat burung saya kerja dan orang mengaku itu itu kebanggaan tersendiri intinya gitu contohnya eh kemarin burung saya juara 3 tapi bukan saya yang ngomong loh ya banyak yang ngomong teman-teman yang lain sampai orang yang nggak saya kenal lihat di postingan FB saya gitu mengakui burung saya intinya gitu kan saya lebih terhormat begitu walaupun kalah tapi terhormat burung kita diakui intinya gitu dan mereka nunggu penantian lombor-lombor saya daripada senama saya jatuh juara burung saya nggak kerja dipaksain saya malu muka saya menerima dimana gitu kan saya jarang dibanding juara dibandingin juaranya kebanyakan keondangannya gitu kan sekaliannya burung jalannya ya juara 3 juara 2 gitu gitu kan kan kita kan di dunia hobi ini kan pengennya kan buang penat ya selepas dari pada kerjaan ya kan ya buang penat tapi kalau kalau lama-lama lihat dunia burung keruh begini juga malah tambah penat juga sih ya nggak ada apa ya ibar kata nggak ada nggak ada perubahan dari dulu gitu aja ya kan nggak ada efek juara gitu tuh nah yang mau dilakukan pagi dengan efek juara ini apa apakah ingin menggalang solidaritas ya kalau ya tarung dulu lah kalau kalah kita cari lagi jangan kalah kita main juri gitu tarung ya tarung dulu yang penting sama-sama jujur jangan ada permainan ayo tarung dulu kalau saya kalah saya ngaku kalah saya cari lagi cari lagi kenapa saya masih bertahap sama Meyong karena saya belum ngaku kalah makanya ya kalau emang mau fair ayo main fair sama saya mau pakai gopro mau penonton semua di dalam ayo intinya saya sih gitu iya kalau saya fair fairan aja kalau saya kalau Meyong kerja maksimal kalah ya oke lah kita cari lagi intinya gitu kalau saya kalah aku kalah nggak pernah kalah ya gimana ya wah ini saya kan tahu kualitas gitu kan kalau saya masih bertahan sama Meyong ya karena saya punya pendirian karena Meyong masih masih bisa ngelawan kayak dulu saya kita pernah ngeji ya waktu main lapangan banteng ya kenari ya kenari kecil kita kalah yang juara satu kan dibeli sama si bos iya intinya gini dari zaman dulu gini dulu saya lebih egois lagi zaman-zaman dulu egois saya main burung dulu gini ada yang ngalahin burung saya pasti saya beli gitu ya namanya kompetisi pengennya juara satu apalagi dulu kan masih apa ya namanya pemula ya namanya pemula ya nggak mau di kalahin lah pemain-pemain pemain-pemain baru gitu kalau saya dari dulu jujur aja saya dari dari kecil itu hobinya berkompetisi balap sepeda motor mobil semua hobi hampir balap iya kalau saya emang hobinya begitu fisikanya mau dikorbani iya kita kan dari balap sepeda ada balap mobil cross pernah main ya cross saya pernah cross pernah iya hobi tantangnya iya hobi tantangnya Meski keripan asuk jangan datang Tetap tenang dan jangan pernah menyerah Teruslah kau mangka tanpa harus kau merubah arah Diam saja dan coba lihatlah Biarkan burung yang bersuara Jangan pernah berambisi mengejar untuk menjadi pemenang Ku berdiri dan tanpa lelah Meski teri panas hujan datang Tetap tenang Terima kasih telah menonton